Intro Anak-anak Nekmat ini jika kau tidak syukur La insyaqartum la zidannakum Wa la insyaqartum Inna azabila syadid Jika kau syukuri Nekmat-nemat yang kuberikan padamu Maka akan kulipat gandakan Jika kau kufuri Maka siksaku Sungguh sangat pedih kata Allah Ta'ala Anak-anakku Lantas syukur itu yang bagaimana Apakah hanya Alhamdulillah Itu syukur, tapi syukur lesan Si syukur ada syukur lesan Lesannya terima kasih ya Allah Dan Alhamdulillah Lesan kolbiyah hatinya merasa Merasa menekmat dari Allah Dan syukur kepada Allah Kemudian syukur Yaitu menggunakan Nekmatnya Allah ini digunakan Menurut apa yang dihendaki Allah Ta'ala Syukur yang sempurna adalah Tiga-tiganya Ya syukur kolbiyah Syukur fi'liyah Dan syukur Apa itu Akwaliyah Hatinya merasa ini Nekmat Allah Ta'ala Bergetarlah di hatinya Lesannya Bila Alhamdulillah Dan tindakannya Aku diberi Nekmat ini Diberi ilmu ini Untuk ibadah kepada Allah Diberi harta ini Untuk ibadah kepada Allah Diberi jabatan ini Diberi syihat Badan ini Semua digunakan Untuk ibadah Allah Dan kau Diberi lillah dan billah Diberi kesempatan Untuk berduang Untuk Fafirullah Warasulullah S.A.W.T Untuk digunakan Mengajak umat dan masyarakat Kembali kepada Allah S.W.T Jika ini tidak kita gunakan Maka akan dicabut Kembali oleh Allah S.W.T Maka ada satu dakwah Jika kita memohon Nekmat dari Allah Nekmat sehat Nekmat apapun Termasuk Nekmat ekonomi Jika Nekmat ini Tidak ingin Diambil kembali Allah Maka Nekmat harus Diikat Dengan ikatan yang kuat Yang tidak akan Lepas dari tangan kita Nekmat itu Lantas dengan ikatan Apakah Nekmat itu Yaitu dengan syukur Kepada Allah S.W.T Apabila Nekmat disyukuri Tidak akan diambil Oleh Allah Nekmat itu Tapi kalau tidak disyukuri Bukan hanya diambil Tapi dibalik Jadi seksa Untuk orang itu sendiri Anak-anakku Wahai anakku Ya ketahuilah Apa yang kami pesankan ini Jalankan betul-betul Mumpung kau masih muda Masih punya kesempatan Yang luar biasa Tadi dikatakan oleh Sebelum saya Bahwa Kehidupan Yang akan datang Ditentukan oleh Kehidupan remaja Masa kini Jika remajanya bangkit Amanu wa taqo Remajanya adalah Militan semua Untuk ibadah kepada Allah Maka di kemudian hari Kehidupan diisi oleh Anak-anak yang Senarja takwa Kepada Allah S.W.T Tapi jika remajanya akan Hancur Berantakan Tidak takwa Hanya mengikut Hawa nafsu Kehidupan yang akan datang Itulah Kecerminan yang akan datang Hancurlah kehidupan Nanti anak-anakku Para adik-adik yang akan Bermati dan anakku Ketahuilah Bahwa di kemudian Adik di tangan Mula Masyarakat yang akan Kau hancurkan Atau kau perjuangkan Terserah kamu Kalau kau Mau perjuangkan Kau akan jadi Umat Rasulullah Salah salam Dan pengikut bayahi Tapi jika kau Tidak mau Berjuangkan Kau akan jadi Laknat oleh Allah Akan ikut Eblis di neraka Jahanam Anak-anakku Para bapak Para ibu Yang akan berhormati Mari anak-anaknya Kita dukung Dari belakang Kita doakan Mudah-mudahan Dapat taufik Hidayah Oleh Allah S.W.T Anak-anakku Dalam perjuangan Wahidiyah Bukan hanya Bicara batiniyah Setelah lahidiyah Terah disusun Suatu sistem Perjuangan Yang konkret Ada Tadi saya katakan Lembaga-lembaga Tentang kehidupan Ekonomi Pendidikan Kamu ikut membaur Kita bangun Lapan pekerjaan Yang banyak Hingga pengamal Wahidiyah Nanti terangkat Ekonominya Dengan ekonomi yang kuat Akan bisa lebih Mendekatkan diri Kepada Allah S.W.T Anak-anakku Mari siapkanlah Masa depanmu Untuk menyangsung Hari esok Yang gemilang ini Anak-anakku Jangan dari Anak-anak Yang gelap Masa depannya Yang nantinya Akan jadi Sampah-sampah Masyarakat Menghambat Perjuangan Fafiru Bahkan dengan Remaja yang jelek Ini Yang tidak Banyak Karena gara-gara Remaja Orang tuanya Dimasukkan neraka Oleh Allah Karena anak-anak Remajanya Anak-anakku Menghambat demikian Banyak peristiwa Besok Diamil Akhirah Anak-anakku Dimana Orang tua Lari dari Anaknya Anak lari Dari orang tuanya Suami lari Dari istri Sebaliknya Istri Lari Suami Anak Keturunan Lari Dari Penang Moyang Semua Saling Tuntut Menuntut Satunya Lain Pemimpin Dengan Umatnya Rakyat Dengan Pemerintah Besok Dia Akhirah Di hadapan Allah Saling Tuntut Menuntut Karena ada Hak-hak Yang belum Dipenuhi Akhirnya Mereka Anak-anakku Salah Satu Remaja Yang pertama Kali Berteriak Ya Allah Ini orang tuaku Yang dulu Menyekolahkan Aku Meninggali Harta Yang cukup Banyak Hingga Kehidup Aku Layak Dan Mapan Tapi Sayang Ya Allah Orang tuaku Tidak Mengenalkan Aku Kepada Allah Sehingga Aku Berlarut Dan Akhirnya Aku Dosa Masuk Neraka Karena Itu Dari Orang tuaku Ya Allah Aku Tidak Mau Masuk Neraka Orang tuaku Yang Harus Dari Ganti Masuk Neraka Dia Mata Pada Allah Karena Si Anak Sudah Berani Menurut Pada Orang Tua Orang Tua Juga Ampel Bicara Ya Allah Ay Anak Anak Aku Yang Sekolah Kan Aku Didak Menjadi Orang Yang Berhasil Ya Allah Tapi Ketahui Ya Allah Bahwa Dia Dulu Kalau Godoh Saya Tidak Bisa Disemayani Hingga Dia Minta Apapun Hersi Kontan Sampai Aku Lupa Barang Haram Saya Tendang Hingga Sekarang Aku Mau Masuk Neraka Gara Gara Dia Aku Ibadahnya Kurang Ya Allah Maka Aku Tidak Mau Masuk Neraka Anak Aku Sekarang Harus Ganti Saya Di Neraka Jahan Mana Anak Nanti Ini Akan Terjadi Pada Kamu Nanti Kalau Tidak Was Padana Ya Bapak Ibu Ini Akan Terjadi Pada Kita Sekarang Kita Duduk Dalam Majlis Yang Kita Ketemu Bayai Lari Kita Ketemu Saudara Kita Lari Kita Ketemu Para PW Lari Yang Dulu Sering Membang Kita Kita Ketemu Guru Kita Lari Kita Ketemu Pembed Kita Lari Karena Ada Hak Yang Belum Kita Penuhi Untuk Itulah Anak Anak Sebelum Kita Dituntut Oleh Mereka Orang Tua Dan Masyarakat Mari Kita Sampaikan Hak Mereka Yaitu Iman Dan Islam Kada Mereka Tapi Kita Akan Bicara Saya Tidak Berani Menyiarkan Mahidiyah Saya Anak Kecil Saya Anak Orang Kecil Bukan Orang Pejabat Bukan Orang Kaya Bagaimana Aku Bisa Menyiarkan Kepada Pejabat Saat Ketemu Tidak Bisa Bagaimana Aku Menyampaikan Tapi Aku Kalau Tidak Menyiapkan Dituntut Dari Allah Kata Mbak Yai Tidak Ada Jalan Buntu Kalau Kamu Lahiri Tidak Mungkin Misalkan Kita Pada Pejabat Tinggi Atau Orang Kaya Karena Kita Orang Kecil Tidak Bisa Ketemu Tapi Kita Bisa Berdoa Mudah Mudah Ya Allah Para Pejabat Diberitahu Wigidaya Oleh Allah Orang Orang Besar Diberitahu Wigidaya Dengan Taufik Ya Allah Dia Akan Tua Kepadamu Maka Tidak Ada Alasan Ayah Pernah Memberangkatkan Pasukan Perang Beliau Memesan Pada Pasukan Perang Ter-Mukhalid Bin Walid Wahai Laskar Islam Kamu Dumblahnya Sangat Sedikit Dibanding Tentara Musuh Pengalaman Kalah Banyak Logistik Kalah Peralatan Perang Kalah Pengalaman Kalah Kau Serba Kalah Kalau Dibanding Lawan Tapi Jangan Berkecil Hati Bahwa Lawan Tidak Memiliki Apa Yang Kau Miliki Kau Telah Memiliki Sesuatu Yang Sangat Berharga Sendali Yaitu Ad-doa Ad-doa Sulahul Mumin Doa Muin Nanti Yang Buat Mustajab Hingga Kau Tidak Pertolongan Allah Dengan Berdebe Kepada Allah Menangis Kepada Rasulullah Kau Akan Ditolong Oleh Allah Dan Kemenangan Demi Kemenangan Akan Dicapai Umat Islam Ini Terbukti Betul Anak Anak Ketahui Pada Waktu Menggembur Banteng Basroh Anak Anak Disananya Di Basroh Di Irok Ada Benteng Romawi Yang Sudah Satu Bulan Dikepung Oleh Umat Islam Tidak Bisa Dicepol Hingga Pada Waktu Itu Laporan Kepada Rasulullah Umar Bin Khotob Bahwa Laskat Islam Tidak Mampu Menjepol Benteng Basroh Kemudian Umar Khotob Memberit Khalid Bin Berhenti Akhirnya Sampai Di Basroh Ketika Sudah Terima Terima Jabatan Dalam Satu Kemah Khalid Bin Walid Mengajak Mujadah Semua Mari Berdoa Menangis Kepada Allah Minta Tolong Rasulullah Sallallahu Sallam Mudah-mudahan Kemenangan Kita Wahai Saudaraku Kelaskan Islam Insyaallah Nanti Jam 12 Malam Benteng Basroh Akan Kita Kuasai Kemudian Yang Dulu Memegang Tentas Bagaimana Anda Berkata Itu Saya Sudah Mengepung Dalam Satu Bulan Tidak Bisa Dikepung Kuat Sekali Benteng Basroh Itu Kita Ingat Dauh Zainah Umar Kita Sebakalah Dengan Lawan Kita Kekuatan Pengalaman Logistik Tapi Kita Punya Doa Kita Punya Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Memohon Pada Dia Dan Saat Kita Mujadah Tadi Aku Ruyan Nabi Sallallahu Sallam Aku Ketemu Rasul Dan Saat Aku Diajak Makan Bersama Rasul Di Dalam Benteng Basroh Itu Maka Yakin Karena Rasulullah Telah Mengajak Aku Makan Dalam Benteng Basroh Maka Basroh Akan Kita Kuasai Nanti Malam Semua Tidak Berani Membantah Tapi Tekat Teki Apa Betul Apa Yang Dikatakan Khalid Ketika Dalam Ketegangan Yang Demikian Ini Datanglah Setidik Hitam Dari Kejauhan Makin Dekat Makin Dekat Makin Dekat Tampaklah Seorang Jenderal Dari Romawi Anehnya Dia Tidak Bersenjata Berkuda Dan Sendiran Tanpa Pengawal Kemudian Datang Berakimah Dia Bertanya Siapakah Pimpinan Laskar Islam Disini Ditanyakan Khalid Bin Walid Siapa Anda Aku Jenderal Dari Romawi Aku In Ketemu Beliau Dipersilahkan Akhirnya Ketemu Khalid Bin Walid Ya Khalid Bin Walid Aku Dengan Ini Akan Menyatakan Amanu Kepada Allah Dan Rasul Ayah Saya Menyatakan Masuk Islam Dengan Syahadat Asyadu Allah Ilaha Allah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasul Khalid Tapi Bagaimana Aku Percaya Ini Dalam Situasi Perang Aku Tidak Bisa Menterima Begitu Saja Kecuali Dalam Keadaan Aman Mungkin Aku Menterima Ini Dalam Keadaan Perang Bukan Aku Tak Percaya Pada Kamu Tapi Ini Dalam Keadaan Perang Kemudian Aku Memahami Apa Yang Diatimu Sebagai Bukti Bahwa Aku Betul Ikhlas Masuk Islam Nanti Malam Jam 12 Gembur Dan Nanti Ketika Jalan Digembur Yang Selama Ini Kamu Buka Benteng Akanku Buka Dari Dalam Benteng Dan Kamu Bisa Masuk Dengan Pasukan Mudah Mudah Apa Yang Katakan Kamu Itu Disertai Hidayah Allah Dan Kamu Tidak Menipu Kami Alhamdulillah Pada Waktu Malam Tidak Dikepung Basro Kholid Dipimpin Kholid Dengan Sendiri Dan Semua Mati Islam Terus Bergetarlah Jiwa Orang Meromawi Menjadi Kecil Hatinya Dan Dibukalah Benteng Basro Dan Masuk Pasukan Islam Dan Betul Jam 12 Bisa Dikuasai Mati Islam Apapun Kesulitan Kita Dalam Perjuangan Dalam Rumah Tanggal Dalam Negara Kita Yang Mengalami Keadaan Ini Kalau Kita Betul Menangis Merintai Kepada Allah Akan Dibukakan Pintu Kesaksian Kesaksian Itu Tapi Kalau Kita Hanya Menghandalkan Akal Fikiran Membanggakan Usaha Kita Kita Akan Dilepas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Kitab Al-Hikam Dikatakan La Tatbir Napsa Wa Wayud Biru Ilai Udibu Alaika Wahai Orang-orang Yang Ingin Berkat Pada Allah Janganlah Kau Mengatur Dirimu Membanggakan Dirimu Menggantukan Kesaksian Pada Dirimu Sendiri Padahal Allah Sedang Menata Dan Mengatur Kamu Apabila Kau Telah Membangkan Dirimu Menyerahkan Persoal Mubah Diri Sendiri Allah 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 Tidak Tidak Menolong Kamu Karena Setinggi Ikhtiar Kita Mati Matian Usaha Kita Kita Harus Tidak Lepas Bahwa Kita Senang Tawakal Pasah Kepada Allah Dan Lillah Dan Diniat Ibatah Kepada Allah InsyaAllah Anak 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 Untuk Karena Itu Tidak Cukup Kita Harus Menangis Kepada Allah Setiap Saat Sekolah Dengan Semu Semu Semua Ilmu Dan Keterampian Kita Kuasai Untuk Bekal Berjuang Di Kemudian Hari Anak Mudah Mudah Tidak Lama Lagi Bangsa Indonesia Umat Dan Masyarakat Berbondong Bondong Fafiru Allah Rasul Sallallahu Sallam Mudah Mudah Tidak Lama Lagi Bangsa Indonesia Ditolong Oleh Allah Dari Kesulitan Kesulitan Dari Cerah Berai Yang Saling Salah Menyalahkan Satu Yang Lain Mudah Mudah Dijalan Korib Baalif Satu Dengan Yang Lain Bau Membau Satu Dengan Yang Lain Sebagaimana Umat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Anak 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 Kau Yang Kami Hormati Dilan Bik Mari Kita Tengok Saudara Saudara Kita Disana Yang Belum Kenal Mahidiyah Dan Ajarannya Api Napsu Membakar Dirinya Lupa Daratan Anak Anak Kalau Mereka Kita Doakan Kita Panggil Mereka Nanti Akan Menuntut Kamu Dihadapan Allah Subhanahu Atala Para Jadrat Monggo Kita Kekuatan Batini Kita Memohon Kepada Allah Mudah Mudah Saudara Saudara Kita Yang Belum Kenal Allah Ini Segera Dibukakan Oleh Allah Subhanahu Atala Al-Fatihah 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 Arah Hadirin Hadirat Anak Anak Aku Yang Berbahagia Tengoklah Di Ujung Sana Saudara Saudara Kita Sebangsa Setanah Air Di Ujung Sana Saudara Saudara Seseru Dunia Antar Bangsa Bangsa Masih Banak Yang Belum Kenal Allah Subhanahu Atala Mereka Banyak Yang Dikuasai Napsunya Dia Makin Tidak Sadar Dia Terlalu Dijajah Napsunya Dia Keliatannya Ibadah Tapi Bukan Ibadah Kepada Allah Dia Menghamatkan Diri Kepada Dirinya Sendirian Dia Ibadah Bukan Karena Perintah Allah Dia Ibadah Karena Ingin Samad Dan Neraka Ingin Surga Dia Bekerja Bukan Karena Perintah Allah Dia Berkerja Karena Uang Dia Makan Bukan Karena Binta Allah Dia Bukan Makan Karena Lapar Dia Tidur Karena Kantok Mari Kita Selamatkan Mereka Dari Cengeram Hawa Nafsunya Tidur Allah Huma Ya Wahidu Ya Ahad Ya Wajidu Ya Jawad Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Wikul Llam Hatin Wana Wazin Biadati Maklumat Allah Ya Fuyudh Wa Amd Allah Huma Ya Wahidu Ya Ya Wajidu Ya Jawad Wolli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Wa Wikul Llam Hatin Wana Wazin Biadati Maklumat Allah Ya Fuyudh Di Wa Amd Allah Huma Ya Wikul Llam Hatin Wana Wazin Biadati Maklumat Allah Ya Fuyudh Di Amd Para Hadirin Hadirat Anak Naku Mariswan Pada Allah Dilbekang Rasulullah Membaca Surat Ma'rifat Yaitu Surat Yang Isinya Memohon Pada Allah Ditenggelamkan Kesamudera Keesahan Allah Sehingga Tidak Bisa Melihat Tidak Mendengar Tidak Diam Tidak Bergerak Pendengarannya Geraknya Diam Semua Digerakkan Oleh Allah Dan Mohon Kita Diberi Nikmat Yang Sempurna Diberi Malfiroh Yang Sempurna Diberi Nikmat Yang Sempurna Diberi Ridha Kepada Allah Yang Sempurna Dan Ridha Ya Allah Diberi Cinta Kepada Allah Dan Dicintai Allah Yang Sempurna Mari Kita Nangis Kita Bayangkan Di hadapan Kita Rasulullah Sallallahu Mari Anak-anak Kita Keluarga Kita Berhaddat Kita Suankan Anak Kita Di rumah Saudara Kita Di rumah Mari Kita Tuntun Kita Suankan Rasulullah Sallallahu 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 Semua Orang Nanti Terutama Diyamil Akhir Terutama Di Sakratul Maut Semua Membutuhkan Pertolongan Rasulullah Akhir Maut Kita Kita Kenal Kajeng Nabi Kita Mati Dan Su'ul Khotimah Disana Ketika Orang Sekang Sakratul Maut Ruh Sudah Di Ayah Dia Berkata Wahai Anak Aku Mati Lebih Dahulu Ternyata Seksa Gubur Tidak Ada Itu Cuma Bohong Dan Ini Saya Bawakan Air Kamu Rupanya Daga Kalau Ini Tidak Dapat Pertolongan Kita Terpencet Bujukan Setan Dan Kita Ikut Setan Keterakaan Pada Saat Yang Sangat Kritis Ini Rasulullah Datang Menyebut Kamu Tapi Sayang Karena Kita Di Dunia Tidak Perah Hubungan Dengan Kanjeng Nabi Di Akhirat Kita Sekarang Tidak Kenal Bahwa Yang Datang Kanjeng Nabi Nabi Datang Kedamu Tapi Sayang Kau Jucu Lari Dariku Anak 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 Yang Berbahagia Ada Suatu Riwayat Anak 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 Mengapa ayahku Kau berubah wajahnya Dia lari kesana kemari Untuk minta pertolongan Tapi sayang tidak ada orang pun Karena dipadang sahara Dengan keputus asaannya Anak ini berlaku pulang Kembali ke jandara orangnya Dengan langkah yang gontek Dengan putus harapan Tapi tidak diduga Di dekat mayat ayahnya itu Berdilah seorang yang Tampan yang tenang Dan dingin wajahnya Yang lebih terkejut lagi Anak ini melihat orang tuanya Sudah kembali jadi manusia lagi Anak-anak ini dengan gemetar bertanya Wahai priantun yang budiman Siapakah anda sebetulnya Dan mengapa orang tuaku Yang tadi sudah berubah menjadi binatang Sekarang binatang manusia lagi Wahai anak muda Yang dicintai Allah Ketahuilah bahwa aku adalah Muhammad Nabimu Aku datang ketika aku melihat Orang tuamu mati dalam Su'ul khotimah Karena dosa-dosanya dia ketika hidupnya Tapi anakku ketahuilah Pada satu saat ayahmu itu Pernah membaca sholawat Kepadaku dengan ikhlas sekali Bacaan sholatuku simpan Dan aku akan berikan pertolongan Ketika sangat membutuhkan Pada saat sekatul maut Aku diberitahu oleh Allah Bahwa anakku adalah Su'ul khotimah Disitulah timing yang tepat Aku ingin mengembalikan sholawat Kepadaku Anak-anak-anakku Saatulah aku bermohon kepada Allah Untuk diampuni dosanya orang ini Dan Allah mengijabai akhirnya Orang tuamu Diampuni dan kembali dari manusia Pada dadah-dadah yang kami hormatkan Anak-anakku Begitulah hanya sebuah sholawat Dibaca dengan ikhlas Apakah akhirnya Kalau kamu setiap hari hubungan Dengan ikhlas Kau akan diselamatkan Rasulullah S.A.W Besok diambil akhir Ya Syafi'i Al-Khulq Assalat wa Salat Alaikanu Wa Adulahu Wa Rukha wa Adulik Wa Qadul Al-Ambu Abadu wa Rabbini Wa Lai Zali Ya Sayyidi Siwaka Wa Indah Ruddha Kundu Shaswan Harika Ya Syafi'i Al-Khulq Assalat wa Salat Alaikanu Wa Nuh Wa Adulahu Wa Rukha wa Adulik Wa Qadul Al-Ambu Wa Rambini Wa Lai Zali Wa Indah Ruddha Kundu Shaswan Harika Ya Syafi'i Al-Khulq Assalat wa Salat Alaikanu Wa Nuh Wa Nuh Wa Adulahu Wa Adulahu Wa Ruhu Wa Adulik Wa Qadul Al-Ambu Wa Rabbi Wa Lai Zali Ya Sayyidi Siwaka Wa Indah Ruddha Kundu Shaswan Harika Ya Sayyidi 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 ya ayolah salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzir ilaiya sayyidi buz 저는 precipitation, ya ayolah salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzir ilaiya sayyidi buzそれでは muzil corporate niilyaud pipja Ya ayolah salamullah alayka rabbiny biiznillah Para hadirat mari Kita suan pada Rasulullah Gandel jebanya Kita merasa gagal dalam usaha kita Ekonomi, rumah tangga Bahkan negara kita Kita merasa gagal Mari nangis pada Rasulullah Ya Rasulullah Kuluh gagal dalam usaha kuluh Kuluh butuh jalan Kuluh banyak bimbing dalam perusahaan kuluh Soal rumah tangga, ekonomi Mampu negara apa yang bimbing Hingga tercapai tidak ada luarbangsa Indonesia Ya Syafi'al Khulkihabib Allahi Kuluh wa'alaikum 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton